selamat menikmati pada materi kali ini kita akan membahas mengenai simbol-simbol fitting dan komponen pipa yang lain nanti dalam bentuk simbol-simbol isometri perpipaan materi ini sebenarnya sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya dengan model tayangan tanpa suara dari saya dan ini ada materi yang sama saya jelaskan sekilas yang difokuskan pada simbol-simbol isometri yang pertama ini bisa kita lihat ada elbow 90 derajat kalau kita tahu untuk elbow ini berfungsi untuk mengubah atau membelokkan arah aliran pipa sebesar 90 derajat nah elbow ini termasuk jenis fitting yang berarti fitting itu berfungsi untuk mengubah arah aliran kemudian bisa mengubah dimensi dari pipa dari besar ke kecil kemudian membuat arah cabang itu adalah fungsi dari fitting nah elbow ini merupakan salah satu jenis fitting di elbow 90 derajat bisa kita lihat gambarnya ada single line dan double line bisa anda ingat kalau single line berarti nanti kita menggambarkan pipa dengan dimensi 12 inci dan di bawahnya kita menggunakan single line kapan kita menggunakan double line berarti kita menggambar jalur perpipaan ketika dimensi nps nya 14 inci dan di atasnya itu untuk double line kemudian di elbow 90 derajat ini memiliki dua jenis yaitu adalah long radius dan short radius bisa anda lihat di simbol samping ini yang membedakan yaitu adalah ada simbol last nya disini ya disini ada simbol last nya memiliki jarak jauh lebih panjang dibandingkan short radius itu perbedaan penggambaran long maupun short radius nah disamping ini bisa anda lihat ini simbol elbow ketika dilakukan model sambungan pad belt dengan menggunakan socket kemudian 3D selanjutnya adalah elbow 45 derajat fungsinya sama hitung ubah arah aliran ini membelokan aliran dengan sudut 45 derajat nah ini adalah model dari single line kemudian ini adalah model gambar menggunakan double line sudutnya sangat kecil berbeda dengan 90 derajat tadi nah ini adalah model penggambaran simbol isometriknya elbow 45 derajat dalam penggambarannya bisa anda cukup menggambarkan pipanya seperti ini ya elbow elbow pipanya seperti ini boleh anda menambahkan dengan simbol 45 derajat elbow seperti ini boleh anda menggambarkan elbow nya saja boleh anda menambahkan keterangan selanjutnya adalah T model strike yang berarti antara ujung pipa cabang T ini memiliki dimensi NPS yang sama misalkan 2 inci berarti antara sisi yang lain sama ukurannya adalah 2 inci T strike ini memiliki fungsi untuk membuat percabangan arah aliran pipa dengan diameter pipa yang sama berikut adalah single line dan ini adalah double line penggambarannya perlu anda cek kemudian ditampak samping ini adalah isometrik simbolnya untuk T strike nah T strike ini dengan menggunakan but weld simbol bisa anda lihat karena memiliki simbol weld atau welding berbeda dengan soket maupun tridit tridit ini menggunakan ulir selanjutnya adalah T reducing konsepnya sama itu membuat cabang arah aliran pipa tetapi memiliki diameter pipa yang berbeda pada sisi atas ya sisi atas memiliki diameter yang lebih kecil namanya reducing berarti mengecilkan nah kemudian ini bisa anda lihat simbol single line penggambaran single line maupun double line kemudian bisa anda lihat bagian kanan itu adalah isometrik simbol reducing T nah di simbol reducing T umumnya tidak hanya kita menggambarkan simbolnya saja tetapi kita beri note ya kita beri note dari ukuran 10 inci untuk pipa utamanya ya cabang utamanya kemudian cabang reduce nya itu 8 inci berarti dari 10 inci menjadi 8 inci umumnya diberi note tetapi tetapi kalau dalam penulisan mto material take off kadang tidak diberi kenapa karena ada simbol keterangan kalau pada bagian itu merupakan reducing T tetapi jika kita penggambarannya tanpa mto alangkah lebih baiknya dibuat note reducing T seperti itu berarti 10 inci menjadi 8 inci selanjutnya adalah reducer berarti mengubah ukuran pipa menjadi lebih kecil untuk reducer ini memiliki dua jenis yaitu adalah eccentric reducer dan concentric reducer bisa Anda lihat di contoh gambarnya di contoh gambar juga bisa Anda lihat perbedaan antara concentric dengan eccentric mengenai penggambaran single line ya penggambaran single line berbentuknya berbeda kemudian bisa kita lihat untuk isometrik simbol mirip dengan keterangan di reducing T tadi T reducer bahwa di perinut jika ukurannya dari 10 inci menjadi 8 inci menjadi 8 inci akan tetapi untuk concentric cukup memberikan keterangan 10 inci kali 8 inci tetapi kalau eccentric Anda harus menuliskan note tambahan yaitu eccentric reducer seperti contoh gambar di samping selanjutnya adalah switch hampir mirip dengan reducer sama-sama mengubah ukuran diameter pipa menjadi lebih kecil umumnya untuk switch itu menggunakan simbol menggunakan metode sambungan ulir tetapi masih terdapat ya masih terdapat switch yang menggunakan sambungan well tergantung kebutuhan umumnya kalau untuk pipa dengan ukuran kecil bisa menggunakan ulir kalau untuk ukuran yang besar ya pastinya untuk ulir tidak memungkinkan jika harus menggunakan ulir berarti kita harus menggunakan tipe sambungan welded simbol switch bisa Anda lihat di gambar samping itu berbentuk sebetiga dengan ujung-ujungnya itu di last atau di weld selanjutnya adalah cap cap ini berfungsi untuk menghentikan aliran pada ujung pipa ini adalah fungsi cap 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 sendiri terdapat jenis sambungannya ada tiga yaitu menggunakan weld atau last kemudian socket weld kemudian 3D kalau untuk simbol single line maupun double line bisa Anda lihat di contoh gambar pembuatan single line maupun double line kemudian di isometrik simbol ini ada contoh pipa 10 inci dengan simbol seperti itu boleh Anda menuliskan tanpa ada node kalau ada node lebih baik ya kalau posisinya ini tidak ada material take off hanya menampilkan isometrik saja kalau menampilkan isometrik saja ya Anda perlu menambahkan node 10 inci weld cap kalau ada mto nya boleh Anda memberi boleh Anda tidak memberi karena di keterangan tabel mto nya sudah ada keterangan selanjutnya adalah stop in stop in ini mirip dengan T ya reducing T mirip perbedaannya yaitu pada cabang ya pada cabang ini ini dibuat cabang tersendiri menggunakan welding berarti awal mulanya ini hanya sebuah pipa kemudian ini dibuat potongan kemudian ada pipa lagi disambung itu menggunakan pengelasan ya berarti samping-sampingnya itu dilas ini sama fungsinya untuk mengubah arah aliran pipa ini bisa menggantikan reducing T ataukah strike T ya kadang umum yang dipakai itu ketika kita ingin membuat reducing T akan tetapi kondisinya untuk reducing T tidak tersedia makanya kita membuat stop in dengan posisi pipa utamanya dengan ukuran lebih besar dibandingkan pipa cabangnya contoh isometrik simbol bisa Anda lihat di tampak samping ini ada simbol pengelasan di tengah itu berarti ini adalah stop in selanjutnya adalah komponen pipa yang lain di luar fitting ini ada valve karena valve ini bukan merupakan fitting yang pertama adalah gate valve gate valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup jalannya aliran pipa bisa Anda lihat ada model penggambaran single line untuk gate valve dan kemudian yang kanan ada double line kemudian ini simbol path weld simbol kemudian socket weld simbol dan thread simbol kemudian yang kanan ini bisa kita lihat ini adalah simbol gate valve untuk isrometrik di model penggambarannya itu ini ada model penggambaran yang kiri model penggambaran horizontal arah pipanya horizontal kemudian yang kanan itu jikalau model penggambarannya pipanya arah vertikal selanjutnya adalah globe valve nah globe valve ini memiliki fungsi untuk mengatur besarnya kecilnya laju aliran fluida dalam pipa itu adalah globe valve nah globe valve ini simbolnya hampir milip dengan gate valve akan tetapi bedanya di tengah tengah simbol valve itu diberi titik hitam titik kecil nah itu perbedaan antara gate dan globe hampir mirip dan simbol-simbolnya bisa Anda lihat untuk single line maupun double line selanjutnya adalah cek valve cek valve ini berfungsi untuk membuat arah aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja sehingga nantinya tidak terjadi backflow atau reverse flow tidak terjadi arah aliran balik kalau sampai terjadi arah aliran balik ini bisa berakibat fatal seperti halnya rusaknya komponen sebelum terjadinya backflow rata-rata komponen sebelum terjadinya backflow arahnya ya hati arahnya fluidanya kembali sehingga bisa merusak komponen sebelum pipa selanjutnya kemudian simbol check valve bisa anda lihat modelnya seperti huruf Z tetapi diberi arah panah yang sebelah kiri sebelah kiri ini untuk horizontal penggambaran horizontal yang sebelah kanan untuk penggambaran vertikal selanjutnya adalah ball valve nah ball valve ini berbentuk seperti bola ya seperti bola yang berfungsi untuk mengontrol aliran jadi dibuka berapa persen itu menggunakan ball valve simbol isometri ball valve bisa anda lihat di kanan itu adalah simbol isometri untuk ball valve kemudian ada penggambaran single line maupun double line bisa anda lihat kemudian selanjutnya adalah plug valve ya ini sama untuk buka nutup aliran full open maupun full close aliran fluida untuk simbol isometriknya bisa anda tengok di kadang-kadang kanan yaitu plug valve dan penggambaran single line maupun double line bisa anda lihat di dalam plug valve bisa anda tengok ada standar plug valve design bagian-bagian dari plug valve ada 16 komponen standar dalam pembuatan atau desain plug valve selanjutnya adalah butterfly valve berfungsi untuk mengisolasi atau mengatur aliran dan memungkinkan cepat untuk menutup jadi lebih cepat dari penutupan katup yang lain untuk butterfly valve ini untuk media penutupnya ini menggunakan seperti disk bisa anda lihat berbentuk seperti disk dan di handle oleh operator menggunakan seperti halnya roda di samping seperti itu fungsi untuk membuka dan menutup simbol single line dan dobel lainnya bisa anda lihat untuk penggambaran kemudian yang bagian kanan itu ada butterfly valve isometrik simbol gambarnya ini dalam bentuk horizontal tinggal nanti anda balik untuk simbol vertikal selan selanjutnya adalah safety atau relief valve berfungsi untuk mencegah terjadinya tekanan yang berlebih pada sistem perpipaan sehingga memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan berarti membuang tekanan agar peralatan tidak mudah rusak jadi setika terjadi trip dia langsung bisa membuang tekanan seperti halnya anda di rumah ada saklar kan di rumah kalau posisinya ada sekring ada rumah sekring kalau posisinya lagi waktunya apa ya istilahnya orang Jawa jeglek nah itu langsung apa namanya untuk sekringnya itu putus agar keamanan dari sistem kelistrikan di rumahnya tidak terjadi apa-apa aman itu fungsinya sama sekring dengan relief valve atau safety valve itu sama intinya tetapi bedanya yang dibuang oleh safety dan relief valve ini adalah tekanan kemudian penggambaran untuk single line maupun double line bisa anda lihat kemudian ada simbol isometrik ya simbol isometrik ada keterangan PSV ya berarti pressure safety valve diberi keterangan itu selanjutnya adalah kontrol valve yaitu mengontrol jumlah ala aliran atau untuk membatasi tekanan di dalam sebuah sistem perpipaan cenderung yang kontrol valve ini ke instrumen ya berarti bisa mengontrol bukaannya berapa persen melalui suatu peralatan instrumen tasia kemudian bisa anda lihat ada penggambaran single line maupun double line dan bagian kanan itu ada isometrik simbol untuk kontrol valve kemudian ada diabram valve ini digunakan pada fluida yang cenderung corrosive viscous material fibrous material sludge dan solid in suspension berarti untuk fluida yang cenderung tidak begitu cair cenderung agak solid berarti hanya lumpur kemudian gas dan udara bertekanan itu bisa menggunakan diapragma valve diapragma valve ini memiliki kelebihan yaitu memiliki aliran yang tenang dan yang mengalir tanpa hambatan jenis ini sangat baik untuk flow kontrol dan penutupan aliran yang rapat walaupun di dalam jalur pipa tersebut tergandung suspended solid yang bagian kanan bisa Anda lihat itu ada simbol dia pragma valve selanjutnya kita meninggalkan valve kita masuk ke salah satu sini sambungan yaitu adalah flanks yang pertama adalah well neck flanks well neck flanks ini model penyambungannya menggunakan last penyambungan antara flanks dengan pipa menggunakan last berarti ini dengan pipa nanti di last pada bagian kanan bisa Anda cek itu ada gambar single line maupun double line kemudian simbol well neck flanks nah ini ujungnya flanks ini di last ini pipa ini di last kemudian ini adalah flanks flanks model penyambungannya menggunakan baut antara flanks to flanks selanjutnya adalah slip on flanks yaitu fungsi untuk menyambungkan dengan pipa utama sama ya fungsinya flanks agar tahan dan tidak melibungkan celah antara sambungan pipa dengan pipa yang lain ini adalah tipe slip on berarti yang di last mirip dengan well neck karena well neck kan pasti neck kan memiliki leher nah ini slip on tidak memiliki leher tetapi ini tetap nanti ujungnya di isometrik simbol bisa lihat ini dilas ya ini dilas disini dilas ini pipa dilas disini ya nah ini dilas disini selanjutnya adalah socket well flanks nah socket well flanks ini berarti penyambungan pipa utama dan ini tidak melibungkan celah antara sambungan pipa dengan yang lain berarti tanpa celah tetapi ini bisa anda lihat di dalam socket wet flanks ini tetap dilakukan pengelasan namanya socket wet flanks tetapi pipanya ini dimasukkan ke dalam berbeda dengan slip on kalau slip on tadi cukup di luarnya saja ini langsung disambung last kalau wet flanks socket wet flanks berarti pipanya masuk ke dalam masuk ke sini kemudian di ujungnya sini nah ini baru dilakukan proses pengelasan nah simbol untuk socket weld flanks seperti ini selanjutnya adalah lap joint flanks ya ini ini ada lap joint flanks fungsinya sama untuk menyambungkan dengan pipa utama dengan pipa yang lain sebenarnya untuk tujuan menggunakan flanks biar biar memudahkan maintenance kalau kita full menggunakan joint weld makanya makanya nanti di akhir akan kesusahan untuk maintenance harus dibongkar lagi nanti dilas lagi nah itu akan menyusahkan makanya untuk proses maintenance lebih mudahkan menggunakan metode sambungan flanks bisa Anda lihat di bagian kanan itu ada simbol isometrik untuk lap joint flanks ya lap joint flanks selanjutnya ada screw weld atau treated flanks berarti flanks menggunakan ulir cenderung kalau menggunakan ulir ukuran pipanya lebih kecil tidak mungkin kalau pipa besar harus menggunakan ulir ini bisa Anda lihat di contoh gambarnya kalau di flanks pada bagian dalam ini terdapat ulir dan ini ada simbol screw with flanks atau treated flanks kemudian blind flanks fungsinya mirip mirip cap tetapi ini dengan model flanks itu menutup arah aliran fluida nanti langsung nanti ditutup nanti sebelumnya ada flanks kemudian diberi gasket dan ditutup menggunakan blind flanks ini kemudian di bolt and nut dimur baut simbolnya cukup garis seperti ini untuk blind flanks selanjutnya ada special item contoh special item yaitu adalah strainer ada Y type strainer ada strainer dan T type strainer berfungsi untuk menyaring kotoran baik padat cair maupun gas jadi nanti untuk strainer ini menyaring kotoran pada aliran sehingga aliran proses ini kualitasnya lebih baik fungsinya sama untuk Y type strainer maupun T type strainer simbol isometriknya bisa anda lihat di samping untuk strainer dan Y type strainer Y type strainer kemudian ada steam trap berarti untuk menyingkirkan air dari uap berarti yang ingin kita ambil itu adalah uapnya ya berarti airnya itu harus disingkirkan jadi hanya uap saja dimana air ini tidak digunakan nanti untuk proses selanjutnya karena nanti bisa menghambat atau mengurangi kualitas dari uap itu sendiri kemudian simbol isometrik steam trap ada di samping kanan kemudian ada spektakel blind sebelah ini ada spektakel blind fungsi untuk menutup aliran ini sama dengan caps sama dengan blind flank ini bentuknya rata dan tidak berlubang memang berfungsi untuk menutup umumnya digunakan waktu maintenance untuk menutup aliran itu menggunakan spektakel blind nah spektakel blind ini ketika posisi open simbolnya seperti itu hati yang putih di bawah kalau close yang hitam bawah kemudian ada komponen nozzle yaitu komponen silinder yang menembus shell atau head dari presel vessel ataukah tanky ujung nozzle ini biasanya sambungannya modelnya adalah fling yang memungkinkan untuk koneksi dengan part yang lain yaitu dengan pipa dihubungkan dengan part yang lain jadi model sambungannya itu adalah fling berarti sebelum fling ya berarti sebelum fling ini adalah nozzle dan simbol isometriknya adalah seperti ini untuk nozzle berikut adalah contoh gambar isometrik perpipaan isometrik disertai pemberian simbol komponen pendukung pipa bisa Anda lihat di sebelah sini ini adalah sambungan pipa sambungan pipa dengan metode fling jenis weld neck disini ya jenis weld neck kemudian ini ada keterangan simbol weld kemudian ini ada pipa di ujung sini ada elbow ya ada elbow ini 90 derajat dengan metode sambungan weld dan ini ada elbow kemudian disini mau disambungkan dengan valve yaitu valve jenis gate valve dengan mode operator up berarti untuk pemutarnya ada di atas valve disambung menggunakan flings dengan jenis weld neck disambung fling kemudian ini ada fling di dalam flings dengan antara fling dengan valve ini terdapat yang namanya komponen gasket untuk mencegah kebocoran berarti ada fling gasket dan gate valve kemudian ada gasket dan fling kemudian langsung ke pipa kemudian ini ada sambungan lagi dengan metode weld neck fling kemudian anda bisa tengok ini ada cara pemberian dimensi untuk pipa ini cara pemberian dimensi untuk arah vertikal kemudian ini ada pemberian dimensi untuk arah horizontal nah yang sebelah sini berbeda dengan sini kenapa nanti kalau dibuat miring seperti ini takutnya akan menutup gambar dari valve sehingga boleh dibuat ke bawah seperti ini isometrik perpipaan di gambar ini menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain terima kasih ini yang bisa saya sampaikan untuk materi simbol simbol fitting dan komponen pipa yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih